Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim yang saya hormati sahabat-sahabat subscriber sahabat anti galuh sahabat talagal sahabat bukit cinta yang mudah-mudahan saya dan sahabat dalam lindungan Allah SWT pada kesempatan malam yang berbahagia aduh saya ada misi khusus Densus 101 anti-perengembrutan, anti-pergeceritan anti-pergecerakan yes jadi ini saya kesini itu mau datangin salah seorang Kiai disini koron katanya ditokohkan namanya Kiai Haji Sofyan yes jadi Kiai Haji Sofyan ini kurang hajar ada kurang hajar kurang asem kenapa kurang asem? dia itu meninggalkan istrinya istrinya itu padahal itu yang mendukung dakwah daripada Kiai Sofyan dari mulai dia berangkat haji dari dia berangkat umroh dari dia membangunin majlis talim itu semuanya dari istri tuanya istri tuanya itu dulunya kaya Siti Khodijah lah waduh Siti Khodijah jadi kaya yang terus mensokong untuk dakwah amar maruf naimungkar nah ketika istrinya lagi punya penyakit ditinggalin itu istrinya hartanya sudah habis istrinya ditinggalin ya Kiai Sofyan ini karena sudah merasa dia punya harta punya segalanya malah istri yang tua ditaruh di tempat jombo ya salam kurang asem ini suami-suami yang kayak gini kurang hajar ini jadi dia memanfaatkan ketika mencintai seorang wanita wanita itu dia janda kaya banyak harta semuanya terus dia dinikahin setelah dia sudah tua ditinggalin cari lagi daun muda banyak sekali kejadian-kejadian kayak gini ya salam anam ini saya bareng sama istri yang tuanya itu saya saya jemput di tempat penampungan jombo-jombo nya saya panggil saya ngobrolin ternyata Kiai Sofyan ada disini dia lagi mendekamin seorang janda namanya Erna ya salam Erna maneng bah hurap Erna Allahumma salli ala muhammad ya rabbi salli alaihi wa sallim Allahumma salli ala muhammad ya rabbi salli alaihi wa sallim rabbi fangfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi huramatihim rabbi fangfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi huramatihim salam suhat selamat perbaiki sifat perbaiki baca semakin semakin kita baik insyaallah kehidupan kita kelebih takbir Allahu Akbar salam ala nabi Muhammad Allahumma salli wa sallim mubarika alaihi wa sallim saya ucapkan jazakum Allahumma sallam jazakum kepada sahabat sahabat subhanallah berkunjung ke wisata telah galangit dan juga wisata bukit cinta sukses sahabat sahabat semuanya saya ucapkan jazakum Allahumma sallam jazakum Masih banyak orang yang mengatas-mengatas namakan saya. Di Facebook, di TikTok, semuanya mengatas namakan saya. Penggandaan-penggandaan duit, uang berkah, dan segala macamnya. Yang ujung-ujungnya minta transfer. Semuanya bohong. Tidak ada duit-duit digandain. Kalau pengen duit tidak kerja. Aduh, anak maning. Masih banyak aja penipuan-penipuan. Aduh. Saya bareng Mimi ini baru saja saya jemput di panti jompo. Mimi ini tadi berkuluh kesat cerita. Bahwasannya Mimi itu dulunya pengusaha yang mencokong semua. Oh, dakwah-dakwah daripada kiai sopian. Mimi waras, Mimi sudah makan, Mimi. Mimi sudah makan kan tadi makannya enak kan, Mimi. Enak kan, Mimi. Mimi yang sabar aja. Itu kiai sopian itu kurang ajar. Masa seorang kiai naruh-naruh Mimi di panti jompo. Emang dulu miminya penyakit apa, bengek, bagaimana? Iya, nama-nama sudah keluar. Tetap ada batuk. Iya, masa batuk taruh di panti jompo. Kan kurang ajar itu suami. Dulu kan Mimi yang ngasih duit untuk... Sopianya udah lagi keedanan sama perempuan lain yang lebih bahaya nol. Dulu juga Mimi enggak kayak begini. Enggak, enggak begini. Oh, Mimi dulunya cantik. Sama, kayak perempuan simpenannya sama. Bahkan itu simpenan kalau saya punya anak seumuran dengan anak saya. Oh, ibu enggak punya anak sama kiai sopian. Enggak. Enggak punya anak. Terus, taunya ini tempat seringkuannya, Mimi kata siapa? Kata-kata angga. Oh, kata-kata. Akhirnya, Mimi cipin dari belakang. Bener, ternyata aja dia ada di sini. Oh, dulu? Dia majestalim-majestalim, kan dulu yang bangunnya Mimi ya? Alhamdulillah. Kenapa Mimi lagi bangkrut ya? Gimana usahanya? Iya, karena diporotin terus-terusan. Nah, udah diporotin gimana? Suami ya, wajar aja kan untuk... Tapi kan untuk bareng-bareng, sekarang saya udah tua begini kok saya dibuang kayak apa? Masa saya udah begini, udah nyari-jari jombo. Waktu masa muda kan, segala fasilitas kan dari saya. Oh, emang yang usahanya Mimi? Karena saya tua, saya yang pengen punya suami yang bisa jadi imam saya. Ternyata, lain dengan cerita. Cuma hartanya doang. Tapi waktu berhubungan badan, awal-awal suami masih ngaceng. Hei, banget. Oh, dia nyaman. Padahal saya juga minta sendiri. Oh, minta sendiri. Emang bisa goyang-goyang gitu? Hei! Oh, gitu Mimi. Ada dibilang, bagian tua-bagian, sebetulnya, mah. Oh, gitu. Anak masa bisa goyang-goyang kayak gitu, Mimi. Coba. Terus, kenapa bisa tinggalin kayak gini? Berarti kan sudah nggak bisa goyang lagi, Mimi. Karena tergoda sama perempuan. Iya, karena tergoda gimana yang Mimi-nya jadi taruh di jombo. Kenapa Mimi-nya diem aja di jombo. Iya, namanya perempuan terima apa adanya aja di biarkan. Terus, Mimi pengennya gimana? Pengen balik lagi sama Kei Sofyan? Iya, pengennya sih. Tapi ya, barangkali dia ya galak juga. Aku misalnya lah, ucap, main tangan. Oh, suka main tangan? Main tangan. Suka di keplet, ya? Apa yang dipegangin. Pasti dilemparin. Oh, dilemparin. Iya. Emang dulunya sih nggak begitu ya? Enggak. Kita kenal dengan perempuan ini aja. Oh, gitu. Berarti sekarang Mimi sudah nggak bisa goyang-goyang lagi? Bisa. Kalau ada Sofyan-nya sih. Oh, kalau ada Sofyan-nya. Haji Egan. Oh, Haji gebleg. Oke, gebleg. Jangan. Nanti kita ngomong aja. Diskusi kita. Nih ya. Kita diskusi. Cuma nggak didengar. Udah, makanya nanti sama saya. Bilang aja saya Kasma. Saya nemenin Mimi. Saya sih capugai penengah. Saya didatangin aja, Mimi. Mimi sih berarti sukanya goyang-goyang aja ya, Mimi. Mimi pengen jambu beli, Mimi? Mau jambung nggak ini, Mimi? Ini ada jambu nih, Mimi. Tuh. Tuh. Jambu jambung. Jambung itu juga bener-bener. Ini tuh jambung. Buat saya aja. Yang mau jambung. Ya udah nggak. Ya maksudnya kan, Ompong kan. Kalau ada jambung. Ompong tapi masih bisa menyot. Menyot apa, Mimi? Menyot apa, Mimi? Kodol. Misu-mujuk kontrol. Anu-maneng. Biasa, Mimi. Oh, gini. Jangan ngomong-omong kontrol, nih. Udah tua. Nah, gitu. Ketok, Mimi. Assalamualaikum. Ya, Mimi aja dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa Ibu datang dulu, Pak? Kan ini, Pak, saya mau masuk, mau tidur, mau apa, kenapa? Apa ada larangan? Ya ada, Pak, Ibu kan udah tua. Udah ditipasatnya suha. Eh, biar tua juga masih bisa goyang. Eh, sembalangan. Sekarang saya udah tua. Ya, mentah-mentah. Itu katanya punya simpenan. Assalamualaikum, Kiai. Boleh kita ngobrolnya sambil duduk, Kiai? Nah, kita sambil. Ibu sabar aja nanti. So, kita sambil duduk. Tenang, Ibu jangan emosi dulu. Tidak, Tidak, Tidak. Pak, Kiai saya minta jambunya tadi, Tidak apa-apa ya? Tidak, tidak apa-apa. Ini rumah Pak, Kiai ini? Atau rumah calon istrinya? Atau rumah Pak, Kiai yang baru? Ini rumah saya, Pak. Oh, rumahnya yang baru. Tapi fasilitas saya, dari saya semua. Udah ibunya, diem dulu. Diem. Pak, Kiai sehat. Sehat, alhamdulillah. Ini Pak, Kiai Sofyan. Betul. Pak, Kiai Sofyan waras. Waras, Pak. Kata siapa saya enggak waras? Ya, kalau waras ya alhamdulillah, Pak, Kiai. Jadi saya datang ke sini. Ini saya sama Mimi. Mimi ini kan istrinya Pak, Kiai. Betul, Pak, Kiai saya. Oh, istrinya. Kenapa ditinggalin di talon depan di jompo? Pak, sudah tua. Pak, sudah dapat fungsi lagi. Kalau sudah tua, saya ditipat ke padi jompo. Oh, sudah tua? Kamu saja sudah tua. Eh, dan aja. Mohon maaf, saya kasar Pak, Kiai. Karena Pak, Kiai tidak mencerminkan seorang Kiai. Kalau seorang Kiai, jangan seperti ini. Ini Mimi lho. Mimi yang hajin. Yang hajin. Ini ya, semua. Yang hajin. Mobil, umruk. Sudari Mimi. Sekarang Mimi lagi kayak gini. Pak, tidak sepatu jompo. Tukar dulu, Pak. Masih muda. Saya, Kak, dikasih sama ini. Masih muda. Apa emang bapaknya masih muda? Bapaknya sudah tua. Enak aja. Ada apa muda tua? Ini masing-masing masih bisa, Pak. Bapak, jangan kecampur dari saya, Pak. Sekarang saya ikut campur kasihan, Pak. Ini Mimi sudah tua. Bapak gembali aja pada jahat yang benar. Bapak ini lagi kemasukan setan. Otaknya. Tahu. Kata siapa, Pak. Masaknya saya waras, Pak. Saya waras ini. Saya waras. Kalau waras, enggak mungkin. Isi-isi gini. Ditaruh di panti jompo. Itu usul saya ini. Kayak istri udah tua. Karena tidak berpusi lagi. Jangan ngomong-ngomong tua. Kayak kamunya semuda aja. Mana? Katanya kamu di sini. Ini di rumahnya janda ini. Ada janda nih di rumah ini. Ada janda. Ada. Ada calon saya. Ada calon saya. Istri saya. Ada calon saya. Ada calon saya. Ada calon saya. Namanya Erna, betul? Betul. Oh, itu janda. Betul. Masuk janda. Oh, janda. Saya ini terserah, Pak. Boleh. Saya ketemu sama dia. Silahkan. Panggil. Ini jangan emosi. Tenang aja. Jangan. Jangan masuk. Ada tamu ini. Ya, ada tamu ini. Ada tamu. Tekan. Coba. Assalamualaikum. Sini. Jangan masuk kamu. Duduk sini. Biar selesai. Ada apa ya ini ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ya ini ya? Perkenalkan nama saya Kasmad. Ini dengan Mbak Erna. Iya. Ini calon suami. Kayak Sofian. Iya. Ini calon suami saya. Oh. Lagi ngapain di sindekam. Ya, lagi nemenin calon suami saya lah. Anak kurang ajar. Ini istrinya. Ini selingguhnya. Iya. Pelakon. Gatau diri. Mentang-mentang kamu cantik. Mentang-mentang kamu muda. Jangan disalah gunain. Itu cantiknya kamu. Masa muda kamu tuh. Eh, kalau ada kembarangan ya. Ini kenyataannya kamu mau. Lakinya aja yang mau sama saya. Tapi kalau cincin yang mau. Mau. Sini nanti suami saya. Lihat aja dong. Pastur kamu itu udah tua. Kamu itu udah tua. Kamu itu jompo. Mending ya kamu tuh. Kamu nya juga. 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 Kamu itu gak buang aja di jembatan. Dia masih untuk di jembatan. Bisa sopan gak ngomong ini sama orang tua. Kan dia gak punya orang tua. Karena dia nya dulu. Katanya saya pelakor. Lakinya yang suka sama saya. Kalau situ yang gampang gak mungkin. Itu gak apa. Aku itu jelek. Dulu ini gak tua. Beda sama saya. Tahu gak? Fasilitas dan calon suami kamu itu punya saya semua. Itu urusan kalian berdua. Saya sih. Tahunya saya. Kalau saya ngare. Semuanya diskin sama aja. Tahu gak? Harus inget pelakor. Bisa ngomong gak? Bisa ngomong baik-baik. Dia orang tua. Kenapa kamu malah maki-maki? Bodoh amat ya. Terus lagi di situ siapa? Saya bukan siapa-siapa. Tahu bawa dia. Ya karena saya juga minta dibantu. Ada yang ngomongin tuh. Marahin dia. Kenapa malah jambel dia kayak. Sudah. Sudah jadi haribotnya. Yang omong tua. Itu harus dikawarkan sama ayam muda. Ini calon istri. Wah. Kamu sudah didapat puci lalu udah tuasa. Udah setiap buat sempat ya suar. Biar dia tua juga. Enggak mungkin gak bisa ngalahin gue yang itu. Yang kamu tuh. Masa punya kecetik kayak gitu. Iya loh. Dan betul itu orang tua. Aku udah tua amat. Kenapa kenyataan yang begini. Udah ada udah. Udah kayak begini. Kamu jangan ngomong-ngomong fisik omong ya. Kamu juga nanti pengen tua omong. Udah ada fisik. 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 Udah. Masih punya bapak. Udah. Masih punya bapak. Kamu masih punya bapak. Bapak ibu cabut rasanya. Diam. Saya lagi ngomong. Bapak ibu cabut loh. Ini urusan sekuatnya pak. Saya RT. Saya RT. Saya RT disini. Wah belum RT kenapa saya ditakut. Ini istri saya pak. Kamu masih punya orang tua. Masih punya bapak. Udah apa? Saya mau ngomong sama bapak. Saya masih ngomong sama bapak. Ini bapak kamu. Inilah yang ini. Bapak ibu cabut. Minta maaf sama dia Itu udah tua pak Itu udah tua pak Dapat fungsi Assalamualaikum Perkenalkan pak nama saya Kasmat Oh ini bapaknya Erna Betul Oh ini calon mertua Ini saya kesini sama istrinya Ini dengan mimu Ini belum dicerai pak Ini kenapa dia malah dekemin anak bapak Gak jadi masalah dia suka sama suka kok Ini calon menantu saya Calon menantu Ya suka sama suka emang kenapa Betul gak waras semuanya Ini bapak ini siapa sih Ikut campur Saya RT pak RT 12 RT 12 Makanya saya kesini mau nertibin Sebelumnya saya minta jambunya dulu nih Boleh Ya sudah saya doyan Bapak masih doyan Coba bapak jem-jem saya Doyan Yaudah kalau gak malah Bapak waras dong Ya ini so Karena bapak akan diberikan Bapak sama emang kita Gak waras Ya gak waras nih Kalau gak so Gak doyan Tujuannya saya mau ngambil dia Suruh pulang dia pak Ini masih punya isi Dia kurang ajar Ini masih ditaruh di jompo Dianya mau gak Saya sudah tidak Ya saya paksa pak Saya tidak disecat Karena tidak berfungsi Karena barangnya Sudah becek Pak ini sudah tua Jangan ngomong-ngomong Becek kamu Itu usah saya dong Becek kamu siapa Becek ini usah saya dong Ini masih usah saya Ini caranya saya Jangan maksa orang Mau dua mau tipe itu usah saya Kenapa ya Itu usah saya Mau saya ikut campur Mau minta maaf kan samanya Tidak Jadi tidak mau Tidak maaf Bermin nunggu di luar Bermin nunggu di luar Ini urusan dengan saya Saya mau ngomong patah-patah sama kamu Sudah kan Saya mau ngomong dimana Sudah kan Saya gak ada urusan Ya gak harus Saya mau ngomong apa Kayak kamar ini Di kamar aja Mau ngomong apa Duduk Anda waras Waras Anda bapaknya Erna Benar Saya bapaknya Erna Apa urusan dengan situ Ya sekarang urusan saya pak Kenapa jadi urusan situ Ya urusan saya Dia masih punya istri Itu istri Ditaruh di jompo Anda bisa gak Dijompo mau apa Terserah itu Bisa gak omongin Erna Jangan ganggu Jangan ganggu Oke Sopyan Dan saya mau ajak Paksa dia pulang Kalau gak Tek-tekukin Kalau dia gak mau gimana Ngepretin semua Makanya saya izin dulu Sama orang tuanya nih Jangan pernah ganggu Berarti kalau kamu Ngepretin Menantu saya Kalau menantu saya Urusannya dengan saya Enggak menantunya Kamunya juga saya ngepretin Kurang ajar semuanya He Berarti nantang dong Nantang saya Ayo Berarti nantang dong Berarti nantang dong selamat menikmati 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 selamat menikmati